Ada kemiripan lu sama Fidi? Iya emang awal-awal di video kerja yang dia nonton sepenting Gue juga waktu itu kaget, tapi 11 tahun lalu gitu ya Gitu, cuman kan makin kesini ya pasti kita Itu waktu itu kebetulan sama aja sih kayaknya ya Dari mulai kayak rambut dan lain-lain Tapi kan makin kesini makin jadi diri masing-masing Jo mungkin sedikit update, kemarin kan Inian sama Fidi Oh iya 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 Netizen bilang katanya lu dulu awal-awal Fidi muncul itu lu Oh iya Gimana lu menanggapi ada kemiripan lu sama Fidi? Iya emang awal-awal di video kerja yang dia nonton sepenting Gue juga waktu itu kaget, tapi 11 tahun lalu gitu ya Gitu, cuman kan makin kesini ya pasti kita Itu waktu itu kebetulan sama aja sih kayaknya ya Dari mulai kayak rambut dan lain-lain Tapi kan makin kesini makin jadi diri masing-masing Gimana ketika kemarin lu sama Fidi responnya menaal kayak Apakah sih menanggapi komentar netizen lu berdua sendiri? Gimana gimana sih, sebenernya kemarin tuh ke rumahnya Fidi tuh main Karena lagi mau bikin konten bareng Ntar ada di channelnya baru, gue juga bikin konten bareng ntar buat channel gue Tapi ya terlepas dari bikin kontennya emang yang ngobrol juga sih hari itu Ada berapa mirip muka lu sama Fidi? Gak lah ya, Fidi lebih ramping daripada gue gitu Lebih cocok jadi model kayaknya kalo saya tidak Gantengan siapa? Gantengan Fidi lah, kemana-mana lah Ganteng? 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 Itu karena buah keisengan aja di rumah gitu bengong Oh, kayaknya punya pikiran yang menggelitik gitu ya Ya udah disalurkan lewat itu aja Jadi katanya punya identitas sendiri ga jol-jolo ini banyak nyanyi-nyanyi ya? Duet? Gak merasa punya identitas spesial atau khusus yang lagi pengen aja, pengen dibikin aja Jok kan dari kecil kita mengawal dari karir jadi penyanyi cilik Terus main film juga, terus sekarang merambah keperyoutubean dan lucu-lucuan juga ikut majelis Lucu Indonesia itu. Sebenernya passion terbesar itu pengen jadi apa sih? Sebenernya sih, intinya aku suka menghibur itu aja sih. Jadi apapun platformnya, apapun format hiburannya, aku akan tetap menikmati selama itu tujuannya menghibur gitu sih. Jadi itu mungkin kenapa orang ngeliatnya, aku kayak nggak fokus ya. Ngerjain film, ngerjain buku juga, ngerjain apa gitu. Tapi karena aku suka melakukan, intinya adalah menghiburnya. Jadi kalau lu bisa terhibur dengan lagu, ya bagus. Bisa terhibur dengan film, oke. Lebih suka disebut sebagai mantan penyanyi cilik atau selain betul, atau apa sih sebenernya? Nggak ada yang entertainer aja kayaknya. Karena kalau mantan penyanyi cilik kan tergantung konteks sih. Kalau aku diundang membicarakan tentang dunia musik anak, ya oke-oke aja sebagai mantan penyanyi cilik. Tapi kalau diundang sebagai yang lain, ya ada status lain yang disandang kan. Ada sesuatu yang pengen dibuat yang belum tercapai nggak? Banyak lah pasti. Tapi sampai kalau diundang nggak tahu apa ya. Tapi kalau sejauh ini, untungnya sih aku selalu mengumpayakan apa yang aku pengen. Kan sempat tuh kayak lama gitu nggak kelihatan nyanyinya gitu. Sekarang buat lagu lagi berdua sama pacar itu tuh mengobati kerinduan di dunia musik atau gimana nih? Ya sebenernya kalau bermusiknya sih bermusik terus. Cuman nggak dirilis aja gitu. Karena kali ini punya konsep yang lumayan seru nih gitu. Kayaknya ngerjanya ini seru ya. Terus aku beli saja ini udah single kedua. Jadi nama bandnya adalah Regu Nada. Single terbarunya judulnya Bayar Tentas. Itu udah bisa diinginkuin di platform musik. Kayaknya setidup. Kayaknya setidup dari ここ umut QUEL do